Nah, gimana sih strategi pengembangan dari modul P5? Pengembangannya sama seperti Sumalat ini sekilas saja menggunakan backward design di mana kita mulainya itu dari tujuan gitu ya. Jadi dibalik teman-teman, biasanya kalau kita ada proyek gitu ya, kita lihat dulu kita punyanya apa, atau persoalannya kita apa, lalu solusinya apa, mau dibawa kemana, seperti itu ya, baru ke akhir tujuannya kita apa gitu ya. Nah, kalau di backward design ini teman-teman, jadi kita itu ngeker tujuannya kita apa, karakter yang ingin dimunculkan di diri murid itu apa, baru kita merancang assessment yang tentu itu menjadi alat ukur, bagaimana mengelihat ketercapaian dari karakter yang ingin kita ceket atau yang ingin kita tuju. Kemudian kita mengembalkan aktivitas di lapangan, bagaimana murid-murid bisa melakoninya. Ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.